Halo guys, selamat datang di Lapaslaw Podcast Kenalin nama gue Winston yang bakal jadi host untuk hari ini Dan hari ini gue juga gak sendirian nih, gue ditemani dua temen gue Kenalin? Halo semuanya, nama gue Leo Dan gue Zahra, biasa dipanggil Jarot Oke, kita berdua nih dipundang sama Winston Iya, ini buat apa nih? Kita mau bahas sesuatu nih hari ini Wah, apa tuh? Hari ini kita bakal mau bahas tentang kode etik Hakim berhasil atau formalitas belakangan Berat banget nih Kak Berat banget sih bahasannya ya Winston ya Nah, menurut kalian sendiri gimana sih apa yang kalian pikirkan Kalau pertama kali ngedenger kata profesi seorang Hakim Oke, kalau menurut gue sih Hakim tuh sosok orang yang berwibawa banget sih Ton Terus juga kalau lihat dari sudut pandang gue nih Kayak kaku banget orangnya, tapi juga kayak tegas gitu sih Kalau menurut lu gimana? Kalau gue kebetulan banget nih kemarin gue jadi Hakim Anggota pas lagi praktek pidana Nah, disitu gue emang dituntut untuk jadi tegas dan punya karisma Dan gue gak bisa sembarangan aja jadi Hakim Emang jadi kayak punya ya sifat dan sikap tertentu gitu Nah, ngomong-ngomong tentang stereotype Hakim nih Sebuah profesi yang kaku yang formalitas banget Nah, gimana menurut kalian apakah seorang Hakim tuh emang harus kayak gitu berperilakunya Atau sebenarnya ada lagi pedoman-pedoman perilaku seorang Hakim yang harus kayak gimana sih di masyarakat? Nah, setau gue nih berdasarkan research gue Nah, hakim itu punya sifat dan sikap untuk dia itu menegakkan keadilan, menegakkan hukum berdasarkan kejujuran dan keadilannya dia gitu Jadi emang, nah iya jadi emang gak sembarangan gitu Jadi sifat dan sikapnya itu dituangkan ke dalam kode etik Hakim namanya Ya, itu gimana tuh? Nah, kalau di peraturan undang-undangan ada di UU 48 tahun 2009, 49 tahun 2009 dan 50 tahun 2009 Banyak banget kan? Nah, jadi selain itu juga ada juga nih di SKB, SKB ketua MA dan ketua KY tentang kode etik dan perilaku Hakim gitu Oke, bener banget tuh yang Jarut bilang Iya, berdasarkan SKB-nya tuh Ton, ada 10 prinsip dasar Nih kita lihat dulu ya Yang pertama, itu hakim harus berperilaku adil Jujur, arif dan bijaksana, bersifat mandiri, berintergas tinggi, bertanggung jawab, berjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan tentunya harus berprofesional Wah, bener-bener berat ya, banyak banget Pasti Perilaku-perilaku yang harus diikutin sebagai seorang hakim karena dia sebuah panutan di masyarakat Iya dong, bener Kira-kira seorang hakim nih, seluruh hakim di Indonesia, taat gak sih sama kode etik yang ada itu, yang tadi kita udah sebutin? Kalau menurut gue sih itu balik lagi ke masing-masing hakimnya ya Karena gak tau itu bakal taat atau gimana, tapi dituntut untuk taat pada peraturan-peraturan yang ada Nah, kira-kira kalau dari kalian berdua sendiri, punya gak pengalaman nih sebagai seorang mahasiswa hukum gitu kan Melihat seorang hakim di persidangan, terus melakukan pelanggaran-pelanggaran Kalau pelanggaran-pelanggaran kita belum tau ya, cuman kita pernah tuh liat hakim di pengadilan kan Bener banget Kebetulan banget kebetulan itu Kita bareng gak sih? Bareng lagi Coba longcutain Gimana nilai, menurut lo hakim disitu gimana nilai? Pas gue kemarin di sana sih ya, hakimnya tuh oke banget loh Dan kebetulan banget hakim itu cewek Wah perempuan, wanita ya Jangan salah nih ya guys, karena hakim tuh gak semuanya laki-laki Ada hakim yang perempuan juga Cuman yang gue notice banget kemarin tuh ya, hakimnya bilang kalau HPnya disidak sama HP kan Wah iya, disadap kan katanya Iya tuh Dia ngomong kayak gitu di depan persidangan Iya, ini norekayasa guys, ini beneran banget Gue kaget tuh ya, kita kaget dong ngeliat kayak gitu Kaget banget pasti sih yang hadir di persidangan ya Nah dari situ gue mikir apa emang hakim-hakim di Indonesia tuh kayak banyak banget yang langgar peraturan-peraturan itu gitu Kayak ngelakuin korupsi, korupsi, kayak gitu ya Nah tapi menurut kalian dengan kan peran hakim di suatu persidangan dan keputusan tuh vital banget nih Penting banget, tapi susah gak sih buat mereka untuk nolak godaan-godaan gitu untuk KKN-KKN yang tadi muncul di persidangan Kalau menurut gue sendiri sih itu susah ya Gak susah sih, maksudnya kayak ya itu kan masing-masing orang Balik ke pribadi masing-masing kali ya Tapi kalau gue sebagai orang awam nih, jujur lebih baik kayak ya udahlah ke jalan yang lurus aja Bener, bener, bener Kalau lo gimana menurut? Kalau gue sebenarnya ya namanya juga pekerjaan pasti ada godaannya masing-masing gak sih? Iya bukan profesi hakim aja tapi profesi, semua profesi pasti tuh ada godaannya Balik lagi integritas kita ya Nah iya balik lagi Ada konsekuensinya juga Iya gimana kita mau menanggulangin godaannya itu apa mau diikutin atau enggak memilih jalan yang lebih muda Apalagi memilih jalan yang lebih benar Oke jadi balik lagi nih ya, pertanyaan terakhir yang mau gue tanya ke kalian semua yang paling penting banget Dengan adanya kode etik hakim tadi tapi sebenarnya kurang dilaksanakan lah, kurang ditaati oleh seorang hakim di Indonesia Gimana sih arahnya kalau misalkan kode etik itu cuma jadi sekedar formalitas baru? Kalau misalkan kode etik menjadi formalitas atau bahkan sampai gak dilaksanakan atau bahkan dilanggar Itu kan bakal mengaruh ke putusannya ya, putusan bahkan sampai ke hukumnya Jadi bukan cuma hukumnya yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas Nah disitu masyarakat juga gak bakal percaya sama hukum-hukumnya di negara kita gitu Dan apalagi si hakim ini juga punya title yang mulia gitu Kita manggel dia di persidangan sebagai yang mulia Berarti ada alasannya dia dianggap sebagai ya orang yang lebih mulia gitu Oke lagi pula nih ya guys, kalau misalkan pelanggaran-pelanggaran kecil tadi nih Terus berterusan ada di masyarakat, dalam hakimnya itu sendiri maksudnya ya Bakal muncullah mafia peradilan Wah udah sampai mafia peradilan Kalau udah ada mafia peradilan kayak gitu masyarakat malah jadi gak percaya lagi ya sih betul Hukum sama Indonesia kita Oke kalau kayak gitu menurut lo mafia peradilan itu apa? Iya bener juga Nah itu tuh apa ya gue sendiri Gak tau guys juga Nah kalau kayak gitu gimana ya? Nah kalau lu berdua penasaran tentang mafia peradilan Iya Jangan lupa untuk tonton episode kedua kita Yang bahas tentang mafia peradilan dan ngebawain gestar langsung dari seorang hakim Oke Mantep banget nih Banget sama-sama Kalau kayak gitu gimana nih? Stay tune dan terus tonton Lapas Law Podcast Dibet ambition 대해 Selamat pagiiganya Ternyek Sampai jumpa Terima kasih.